Intro Assalamualaikum Wr Wb Kita lanjutkan pembahasan soal matematika Kali ini kita akan bahas soal tentang logaritma Untuk soal-soal persiapan tes masuk SIMU Oke langsung saja kita ke soal pertama Nah disini ada soal diberikan 3 log X tambah 2 dikali 9 log Y sama dengan 3 Nah ini kita angkat sebagai persamaan pertama Kemudian 3 log X min Y per 2 sama dengan 0 Kita tuliskan persamaan pertamanya adalah 3 log X ditambah 2 kali 9 Nah 9 dijadikan 3 pangkat 3 pangkat 2 log Y Nah sama dengan 3 Oke ini 3 pangkat 2 log Y Ini pangkat 1 Nah jadi kalau saat kita ingin pisahkan pangkatnya Maka kita bisa sederhanakan ini akan menjadi 3 log X ditambah 2 dikali 1 per 2 Ya pangkat Y dibagi pangkat 3 Ya jadi 1 per 2 Nah maka menjadi bentuknya 3 log Y Ya pangkatnya sudah kita pisahkan Nah ini sama dengan 3 Nah ini coaret Maka dapatkan 3 log X tambah 3 log Y Nah sifat dari Salah satu sifat dari logaritma adalah Penjumlah logaritma dengan bilangan dasar yang sama Itu akan menjadi perkalian Jadi 3 log X dikali Y Ya karena bilang dasarnya sama-sama 3 Nah ini sama dengan 3 Nah sehingga nilai X kali Y ini Akan sama dengan 3 pangkat 3 Ya 3 pangkat 3 Ya jadi X Y nya sama dengan 27 Nah ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama Nah kemudian kita tuliskan kembali informasi yang kedua adalah 3 log Ya 3 log dari X min Y per 2 ini sama dengan 0 Nah sehingga kita peroleh X min Y per 2 ini sama dengan 3 pangkat 0 Ya 3 pangkat 0 adalah 1 Nah sehingga kita punya X dikurang Y ini sama dengan 1 kali 2 Ya atau sama dengan 2 Nah dapatlah persamaan yang kedua Jadi kita punya bentuk sederhana X Y sama dengan 27 Nah X min Y sama dengan 2 Pertanyaannya berapa nilai X tambah Y Oke Nah coba kita tuliskan bahwa X tambah Y Ya ini kalau dikuadratkan diuraikan Kita tahu ini sama dengan X kuadrat Tambah 2 X Y Tambah Y kuadrat Nah sementara X min Y Apabila dikuadratkan urayannya menjadi X kuadrat Minus 2 X Y Ditambah dengan Y kuadrat Nah kita hanya punya informasi X min Y Kemudian 2 X kali Y Ditanya X tambah Y Berarti kita tidak butuh X kuadrat dan Y kuadrat Sehingga ini kita eliminasi bagian X kuadrat dan Y kuadrat Dengan cara kita kurang Maka dapatlah X tambah Y kuadrat ini Kalau dikurang dengan X min Y kuadrat Ini akan sama dengan 2 X Y Dikurang min 2 X Y Jadi 4 X Y Nah seperti ini Jadi kita dapat X tambah Y kuadrat dikurang X min Y sama dengan 2 Jadi 2 kuadrat Sama dengan 4 kali X Y X Y nya 27 Sehingga kita punya X tambah Y Nah ini sama dengan kuadrat ya Dikurang 4 Ini sama dengan 4 kali 27 Sama dengan 116 Jadi 4 kali 27 sama dengan 116 Eh sorry, 108 ya 108 Nah maka dapatlah X tambah Y Pangkat 2 ini sama dengan 108 tambah 4 112 Nah sehingga nilai X tambah Y Ini sama dengan plus minus akar 112 Nah sama dengan Nah ini sama dengan 16 kali 7 Ya atau 4 akar 7 Jadi nilai X tambah Y nya bisa 4 akar 7 Bisa juga min 4 akar 7 Jadi kita pilih opsinya Kalau nilai 2 4 ya Jadi jawabannya 2 atau 4 Jadi kita pilih yang C ya Kalau 2 dan 4 Nah ini pembahasan soal nomor 1 Oke kita lanjutkan ke soal berikut Masih tentang logaritma Kita punya informasi 2 pertanyaan langsung ya Nilai dari 2 log 5 dikali 6 log 5 Tambah 3 log 5 dikali 6 log 5 Dibagi dengan 2 log 5 kali 3 log 5 Oke kita ingat kembali sifat ya Sifat dari logaritma Nah salah satunya adalah yang digunakan disini Untuk soal ini adalah Yang pertama sifat A log Ya A log B Dikali B log C Ini akan sama dengan A log C Ini B nyambung ya Nah kemudian bisa juga A log B Dibagi dengan A log C Ini akan sama dengan C log B Kita baca boleh dari kiri ke kanan Boleh juga dari kanan ke kiri ya C log B sama dengan A log B per log A log C Atau A log B dibagi log C sama dengan C log B Gitu ya Oke coba kita cukup 2 sifat dulu Kita telapkan disini Nah ini ada pembagian Maka kita coba urai pembagiannya Jadi 2 log 5 Dikali 6 log 5 Ya ditambah 3 log 5 Dikali 6 log 5 Nah semuanya ini dibagi Nah kita pecah pembagiannya Ya jadi dibagi masing-masing dengan 2 log 5 Kali 3 log 5 Nah ini juga sama dibagi 2 log 5 Dikali 3 log 5 Nah kita perhatikan kan ada yang sama ya 2 log 5 ini dengan log 5 habis Ya kemudian ini juga 3 log 5 dengan 3 log 5 habis Maka kita tersisa 6 log 5 dibagi 3 log 5 Kita lihat 6 log 5 dibagi 3 log 5 Ditambah 6 log 5 dibagi 2 log 5 Oke kalau saat ini kita punya juga ya Sifat 1 per A log B Ini bisa dirubah menjadi B log A Atau baca dari kanan juga boleh Dari kanan ke kiri jadi B log A sama dengan 1 per A log B Jadi tukar posisi antara A dengan B jadi 1 per Nah kita punya 6 log 5 dibagi Dengan 3 log 5 Nah bisa dituliskan jadi 6 log 5 dikali 6 log 5 dikali 1 per sebenarnya nih 1 per 3 log 5 Nah ditambah ini jadi 6 log 5 Dikali 1 per 2 log 2 log 5 Nah seperti ini Nah sehingga ini kalau kita gunakan sifat yang ketiga 1 per 3 log 5 ini akan menjadi 5 log 3 Tambah ini 6 log 5 dikali 1 per 2 log 5 Jadi 6 log 5 1 per 2 log 5 ini akan menjadi 5 log 2 Nah karena nyambung 6 log 5 dikali 5 log 3 Kita gunakan sifat yang pertama A log B kali 2 log C sama dengan A log C Nah ini akan menjadi 6 log 5 kali 5 log 3 menjadi 6 log 3 Nah ini juga demikian 6 log 5 dikali 5 log 2 menjadi 6 log 2 Nah masuk ke penjumlahan log dengan milan dasar yang sama Akan menjadi perkalian Jadi 6 log 3 kali 2 Ya 3 kali 2 adalah 6 Jadi dapatlah 6 log 6 sama dengan 1 Nah jadi untuk soal ini kita pilih opsi yang B Oke kita lanjutkan ke soal yang ketiga ya Jika fx sama dengan 3 log x dibagi 1 min 2 3 log x Maka fx tambah f3 per x sama dengan Oke kalau kita perhatikan disini fx ini ada unsur 3 log Nah yang mudah kita cari adalah 3 Tiga log 1 Ya atau 3 log 3 ya Termasuk yang mudah untuk kita hitung Jadi coba kita pakai metode Metode mengganti nilai x Ya sembarang nilai x Karena ini pasti memenuhi untuk sembarang nilai x Ya asalkan x itu ada dalam daerah asal f ya Oke jadi untuk mendapatkan untuk memudahkan kita mencari nilai efek Kita ganti saja x nya 1 atau 3 ya Jadi kalau x nya 1 makanya jadi f1 ya Jadi disini f3 per 1 ya Jadi mudah untuk kita cari Walaupun bisa juga diganti dengan 3 atau mungkin 9 ya Tapi lebih mudah kita ganti dengan 3 Coba kalau x nya diganti 3 Ya kita ganti 3 Nah misalkan x nya ada 3 Misal Ya misal x nya kita ambil 1 Ya maka kita akan peroleh nanti bentuknya menjadi f1 tambah f3 per 1 jadi 3 Oke f1 maka kita ganti di fungsi f ini x nya 1 Maka kita peroleh 3 log 1 dibagi 1 minus 2 dikali 3 log 1 Ya ditambah f3 berarti x nya kita ganti 3 Ya 3 log 3 dibagi 1 minus 2 kali 3 log 3 Oke kita hitung 3 log 1 kan kita tahu sama dengan 0 ya Ya makanya ganti dengan 0 dibagi 1 minus 2 kali 0 Jadi dapatlah ini jadi 0 per 1 ya 0 Kemudian 3 log 3 ini sama dengan 1 ya Sifat A log A sama dengan 1 Maka kita peroleh 3 log 3 1 dibagi 1 dikurang 2 kali 1 Jadi 1 dibagi minus 1 Jadi dapatnya minus 1 Maka hasilnya adalah minus 1 Nah jangan tersebut soal ini kita pilih opsinya yang Nah yang C Baik kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor Soal yang keempat ya Kita diberikan informasi yang pangkat 3 dikurang B pangkat 3 adalah Sama dengan 3A kuadrat B tambah 24A B kuadrat Dimana A nya positif dan B juga positif Pertanyaannya log A min B pangkat 3 Oke jadi kita butuh A min B itu sama dengan apa ya Oke kita lihat kita punya bahwa A dikurang B pangkat 3 Ini urayannya adalah A pangkat 3 Dikurang 3A kuadrat B Tambah 3AB kuadrat dikurang B pangkat 3 Ya ini urayan dari A min B pangkat 3 Nah karena di soal kita punya A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 Ini sama dengan 3A kuadrat B tambah 24AB kuadrat Maka boleh diganti ini dengan 3A kuadrat B Tambah 24AB kuadrat Kemudian dikurang oleh 3A kuadrat B Ditambah 3AB kuadrat Nah disini ada yang salah yang menghilangkan Disini 3A kuadrat B dikurang 3A kuadrat B Habis ya Jadi tersisa 24AB kuadrat ditambah 3AB kuadrat Menjadi 27AB kuadrat Nah ini adalah nilai dari A min B pangkat 3 Nah kalau seandainya kedua ros kita tarik akar pangkat 3 Maka jadilah A min B yang kiri Yang kanan maka ini diakarin 3 Ya jadi 27AB kuadrat Nah 27 akar 3 adalah 3 Jadi A min B sama dengan 3 dikali AB kuadrat akar 3 Atau AB kuadrat akar pangkat 1 per 3 Jadi AB kuadrat pangkat 1 per 3 Nah inilah nilai dari A min B Nah pertanyaannya adalah Log dari A min B per 3 Nah ini bisa dihuraikan menjadi log A min B dikurang log 3 Nah kita punya A min B nya adalah 3 dikali AB kuadrat pangkat 1 per 3 Maka bisa kita tuliskan jadi log 3 Dikali AB kuadrat pangkat 1 per 3 Dikurang log 3 Nah ini ada perkalian bisa kita uraikan Jadi log 3 ditambah log Ya AB kuadrat pangkat 1 per 3 Nah ini sama-sama log 3 Bisa kita hilangkan Jadi ternyata log AB A min B per 3 sama dengan log AB kuadrat pangkat 1 per 3 Nah ini bisa kita Pangkatnya ya Nah bisa jadikan bentuk akar disini Ya bisa jadi bentuk akar atau pangkatnya dipindah jadi ke depan Jadi 1 per 3 dikali log AB kuadrat Nah seperti ini juga boleh Nah kemudian AB kuadrat nya bisa kita urai Ya menjadi 1 per 3 Dikali log A ditambah log B kuadrat Nah log B kuadrat pangkat 2 nya ini boleh kita pisah juga Jadi 1 per 3 dikali log A tambah 2 2 dikali log B Nah inilah hasil dari log A min B per 3 Sama dengan 1 per 3 dikali log A tambah 2 log B Nah jadi kita pilih opsinya yang C Untuk soal yang keempat ya Baik kita lanjutkan ke soal yang kelima X kuadrat ya kita punya disini X kuadrat dibagi 10 pangkat 4 sama dengan 10 pangkat 4 per Ini langsung kita kali silang jadi X kuadrat dikali X 2 kali 10 log X dikurang 8 Nah ini sama dengan 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 4 Oke disini ada perkalian pangkat X pangkat dikali X pangkat Maka akan menjadi penjumlahan Jadi X pangkat 2 ditambah 2 kali 10 log X dikurang 8 Sama dengan 10 pangkat Nah perkalian pangkat jadi tambah Jadi 4 tambah 4 sama dengan 8 Jadi 10 pangkat 8 Oke disini kita bisa jumlahkan ya 2 dikurang 8 sama dengan min 6 Jadi X pangkat 10 log X min 8 Ada 2 nya ya Nah saya kurang deh ya Jadi X pangkat 2 kali 10 log X dikurang 8 Ini sama dengan 10 pangkat 8 Oke agar kita bisa menurunkan pangkat ini Nah ruas kiri dan kanan kita bikin 10 log Jadi 10 log dari X pangkat 2 kali 10 log X minus 8 Eh sorry minus 6 ya Karena 2 kurang 8 tadi Minus 6 Nah ini sama dengan 10 log 10 pangkat 8 Nah seperti ini Nah dalam sifat logaritma pangkat bisa kita pindahkan menjadi perkalian di depan Jadi ini kita punya 2 dikali 10 log X minus 6 Dikali 10 log X Nah seperti ini Sama dengan 10 log subangkat 8 Hasilnya adalah 8 Oke ya Agar memudahkan kita dalam mengerjakan kita coba misalkan Kita misalkan bahwa 10 log X ini adalah P Maka kita akan peroleh Nah untuk persamaan 2P minus 6 Dikali P sama dengan 8 Kita uraikan jadi 2P kuadrat minus 6P Dikurang 8 sama dengan 0 Kemudian kita bagi 2 menjadi P kuadrat minus 3P Minus 4 sama dengan 0 Nah lanjut kita faktorkan untuk mendapatkan P Jadi P minus 4 dikali P plus 1 Sama dengan 0 Maka dapatlah P yang pertama adalah 4 Nah P yang kedua adalah minus 1 Nah kita kembalikan lagi P itu ke dalam bentuk X Ya P1 berarti 10 log X1 Sama dengan 4 Nah sehingga dapatlah X1 nya sama dengan 10 pangkat 4 Kemudian P2 dengan cara yang sama menjadi 10 log X2 Ya sama dengan minus 1 Maka dapatlah X2 ini sama dengan 10 pangkat minus 1 Nah karena pertanyaannya adalah nilai-nilai X perkalian ya Hasil perkalian dari nilai-nilai X Maka ini ditanya dari X1 kali X2 Ya jadi sama dengan 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat minus 1 Sama dengan 10 pangkat 3 Ya jadi kita pilih opsinya Untuk soal yang kelima ini adalah yang Yang B ya Terima kasih telah menonton